Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bapak ibu dan teman-teman sekalian Jumpa lagi bareng saya Kang Abi Pada kesempatan kali ini Seperti yang pernah saya janjikan Saya akan menjelaskan Bagaimana cara menggunakan File rapot kurikulum merdeka Untuk tinjang TK KBSPS TPA dan sederha chat Dengan metode my links Pada Microsoft Office Word Jadi bapak ibu silahkan Disimak sampai dengan tuntas Mudah-mudahan ini bisa menjadikan Tambahan ilmu ya Jangan lupa di like dan di subscribe tentunya Baik bapak ibu kita mulai saja Kita pelan-pelan ya Untuk penggunaan File yang saya susun Untuk kurikulum merdeka Dan jangan tahu TK KBSPS TPA Ada langkah-langkah yang harus disiapkan Sebelum kita menjalankan File rapot Kurikulum merdeka dengan metode my links ini Yang pertama Bapak ibu silahkan Siapkan data siswanya Mulai dari nama Tempat tanggal lahir Nama orang tua Karena ini diperlukan Untuk biodata Nah silahkan bapak ibu Bisa download di Dapodik Dari Dapodik Nanti dikali copy paste saja Karena untuk data Bapak ibu nanti kita Inputnya di Excel Jadi sudah saya sediakan Pak pusat datanya Pangkalan datanya di Excel Nanti bapak ibu copy paste saja Semua data yang diperlukan Termasuk juga deskripsi Dari perkembangan siswanya Nanti jika sudah selesai Baru bapak ibu Kita hubungkan ke word Dan kita cetak Jadi yang pertama Siapkan data Yang kedua bapak ibu Silahkan nanti setelah disiapkan Buka file Untuk Rapot kurikulum merdeka Dengan my link Silahkan disana Sudah disediakan Ada kelompok A Dan kelompok B Ada cover dan isinya Nah Silahkan bapak ibu Buka yang versi Excel Data Excel Dibuka Nanti Bapak ibu silahkan Masukkan data Datanya disana Jika sudah Silahkan bapak ibu Buka Microsoft Office Word Yang sudah disediakan Kemudian Bapak ibu silahkan Konekkan dengan Data tadi Yang kita input Melalui Salah satu menu Yang ada di Microsoft Office Word Yaitu my link Nah setelah itu Bapak ibu silahkan Diceta Baik biar lebih jelas Bapak ibu Kita langsung saja Siapkan filenya Yang sudah bapak ibu terima Yang khusus untuk Bentuknya My link Silahkan bapak ibu Dibuka Filenya Filenya Rapot kurikulum merdeka Dengan metode my link Dibuka saja Kita lebesarkan Nah ini Dibuka Nah disini ada Dua File ya Ada my link Untuk kelompok A Dan my link Untuk kelompok B Kita contohkan saja Untuk yang A Yang B sama caranya ya Bapak ibu Kita buka yang A Nah di A ini Ada tiga file Yang sudah saya sediakan Yang pertama cover Ya Yang pertama cover Kemudian yang kedua Isi Ya Ini ada cover Ini ada isi Ini dua-duanya menggunakan Microsoft Office Untuk input data Kita gunakan Microsoft Excel Sebagai pangkalan datanya Nah langkah berikutnya Bapak ibu Setelah membuka Isi file ini Silahkan bapak ibu Pilih File Excel Dengan nama Data kelompok A Ini untuk kelompok A Di double klik saja Kita buka Nah disini bapak ibu Di kelompok A ini Ada dua sheet Yaitu cover Dan isi Ya ada cover Dan isi Untuk cover Ada disini Kolomnya ada Nama sekolah Kepala Nama kepala sekolah Semester Tahun ajaran Nama siswa Jenis Kelamin Tempat tanggal lahir NISN atau NIPD Kemudian agama Warga negaraan Anak keberapa Kemudian alamat Disini ada Nama ayah Nama ibu Pekerjaan ayah Pekerjaan ibu Dan alamat orang tua Dan kolom terakhirnya Adalah TTD Tempat Tanggal Ditetapkan Kalau gitu Titik mangsa Ini untuk cover Nantinya bapak ibu Untuk biodata Selanjutnya Untuk isi Bapak ibu Kita klik saja Ini untuk Pangkalan data isi Jadi langkah pertama Bapak ibu Silahkan dilengkapi Yang ini Dilengkapi dulu Untuk data-data cover Boleh copy paste Dari aplikasi Dapodik Juga boleh Di download File eksternya Kemudian pastikan Disini juga boleh Yang penting rapi Nah kemudian Untuk isinya Untuk isinya Bapak ibu Silahkan Untuk isinya Diketik Disini ada Kolom nama sekolah Nama siswa Jenis kelamin Kelas Semester Tahun ajaran Nah untuk Deskripsinya Disini bapak ibu Silahkan Di deskripsikan Di double click Seperti ini Bapak ibu Silahkan diketik Silahkan Kalau sudah selesai Jati diri Juga diisi Kemudian Capain pembelajaran Dasar literasi Dan yang terakhir Adalah Project Penguatan Pancasila Silahkan diisi Jika sudah Pilih Isi juga Untuk sakitnya Untuk sakit Berapa Untuk sakit Misalnya 3 hari Untuk isinya 4 hari Atau seterusnya Nah kemudian Untuk tinggi badan Berat badan TB menurut umur Nanti Bapak ibu Mengisinya Pertama Misalnya Tinggi badannya 123 Untuk umurnya Garis miring Umurnya Misalnya 10 tahun Atau misalnya Jangan 10 ya Tapi Misalnya 5 tahun Seperti ini Mengisinya Kemudian Berat badan Menurut umur Sama Dipilih saja Pertama Berat badannya Berapa Garis-garis miring Kemudian umur Kemudian Selanjutnya Isi nama Ibu gurunya Atau bapak ibu gurunya Kemudian Nama capsek Dan tanggal Di tanda tanganinya Untuk rapotnya Jadi seperti ini Sudah saya berikan contoh Bapak ibu Silahkan ikuti saja Kalau ada yang kurang Silahkan tambahkan Seperti ini Nah langkah selanjutnya Setelah bapak ibu Sudah selesai Mengimput semua datanya Untuk isi Sudah diisi Untuk cover juga Sudah diisi Silahkan jangan lupa Disimpan Kemudian kita klik Tutup Langkah berikutnya Yang pertama Yang kedua ya Setelah kita Ngiput data Kita Ini dulu Bapak ibu Kita Print dulu Atau konekkan dulu Yang cover Kita tinggal Buka saja covernya Seperti ini Nah akan ada Pemberitahuan Untuk Peng Apa namanya Pengkoneksian Antara word ini Dengan Data Excel tadi Pilih saja Pilih saja yes Seperti ini Nah kita akan disuruh Mencari Dimana data tadi Nah data saya yang tadi Gunakan Saya simpan di Musik Jadi bapak ibu Sebelum di edit Sebelum di input Bapak ibu silahkan simpan File nya di tempat Yang mudah diingat Nah kemudian Kita buka lagi File tadi Kita buka lagi Yang A Kita buka yang A Kita pilih data Kelompok A Kemudian klik open Seperti ini Dan hasilnya Seperti ini Jadi semua datanya Ada disini Bapak ibu Seperti ini Nah kemudian Kalau seandainya Bapak ibu Mau mencetaknya Untuk mencetaknya Bapak ibu Sangat mudah Bapak ibu pilih My link Sini ya Kalau seandainya Bapak ibu Ingin mencetak Semuanya Tapi kalau misalnya Mau satu boleh Mau semuanya Langsung boleh Untuk mencetaknya Bapak ibu Pilih my link Kemudian Pilih finish manage Klik saya Seperti ini Disini ada Tiga pilihan Yang pertama Edit individual Dokumen Ada print document Ada send email Nah ini Untuk edit individual Ini nanti Kalau seandainya Bapak ibu Mengumum edit dulu Satu-satu Mengecek satu-satu Silahkan Diklik seperti ini Maka Bapak ibu Akan muncul File baru Yang sudah Digenerate Yang namanya Sudah muncul Nih Letter satu Bapak ibu Jadi silahkan Kalau misalnya Siswanya ada Seratus Ya Seratus Cover Yang terjadi Atau yang terbuat Terjadi Nah setelah itu Bapak ibu silahkan Edit Kemudian Diprint Nah kemudian Bapak ibu Kalau seandainya Pengen Hanya beberapa saja Yang diprint Boleh diprint Dokumen Seperti ini Pilih Dokumen Keberapa Sampai Keberapa Ya Kemudian Kalau seandainya Bapak ibu Pengen lihat Ini kan Kang Abis Kang Abiba ini Nomor satu Misalnya Kemudian Ingin melihat Siswa lain Boleh di klik Di sini Nah Ini kan ada Kang Abidua Nah Tidak ada lagi Kang Abis Satu balik lagi Seperti ini ya Bapak ibu Di sini Untuk melihatnya Nah Jangan lupa Pastikan juga Di Tombol Preview Nyala Kalau tidak nyala Bentuknya seperti ini Tuh bapak ibu Hanya kode Pemanggil Ya Tapi kalau kita aktifkan Dia akan Merubah Jadi Data yang Dipanggil tadi Nah Sekali lagi Bapak ibu Untuk Nge print Silahkan Pilih My link Kemudian Pilih di sini Finish manage Ya Silahkan Dipilih Mau di edit dulu Satu-satu Silahkan Atau Dicek dulu Di sini Pakai edit Individu Dokumen Ini Satu orang Tiga lembar Kalau misalnya Ada Sepuluh orang Berarti Tiga puluh Lembar Tiga puluh Lembar Tapi kalau misalnya Bapak ibu Mau satu-satu Nge print Nge print Dulu Misalnya Klik print Seperti ini Kemudian Klik ok Dan seterusnya Bapak ibu Silahkan Dicoba Saya juga Baru Belajar Bapak ibu Untuk My link Ini Sempat Dulu Pernah Pengen Coba Tapi Baru Sekarang Bisanya Namanya Juga Ilmu Bapak ibu Kadang Memang Harus Pada Waktunya Oke Bapak ibu Bisa Sekarang Kita Lanjut Ke Isi Tadi Kita Sudah Konekkan Dengan Cover Nah Sekarang Untuk Isinya Bapak ibu Tinggal Klik Saja Rapot Merdekanya Kita Double Klik Sama Pasti Akan Disuruh Untuk Mencari Koneksi Antara Word Ini Dengan Data Tadi Kita Klik Saja Dan Kita Disuruh Untuk Mencari Data Tadi Nah Saya Tadi Simpan Di Musik Kemudian Data Kemudian Pilih Yang A Pilih Data Kelompok A Sip Nah Hasilnya Seperti Ini Semuanya Sudah Terkoneksi Sudah Masuk Sidi Semua Nah Untuk Rapih Dan Tidaknya Bapak ibu Ditentukan Pada Saat Kita Membuat Data Disini Kalau Disini Oh Iya Tidak Usah Karena Lagi Dikonekkan Tidak Bisa Dibuka Jadi Kalau Misalnya Kita Nulis Rapih Disini Di Data Excel Maka Disini Juga Rapih Dan Yang Khawatir Kalau Seandainya Bapak Ibu Ini Mau Diedit Dulu Sebelum Dicetak Boleh Silahkan Diedit Dulu Mau Dirapihkan Boleh Baru Dicetak Cara Dicetak Sama Pilih Mailing Disini Kemudian Pastikan Tombol Preview Nyala Seperti Ini Kemudian Bapak Ibu Bisa Melihat Satu Siswa Dari Satu Siswa Yang Lain Diklik Seperti Ini Ini Kenapa Kosong Biarkan Saja Karena Memang Data Untuk Siswa Yang Kedua Tukang Abidua Itu Tidak Di Isi Baik Lagi Ke Satu Pasti Dia Akan Muncul Seperti Ini Karena Datanya Untuk Yang Abidu Ini Sudah Di Input Di Excel Tadi Sementara Yang Abidua Belum Jadi Kosong Seperti Ini Nah Untuk Menge-print Atau Cetak Pilih Saja Disini Bapak Ibu Ada Edit Dulu Boleh Diedit Dulu Baru Misalnya Dicetak Boleh Nanti Akan Muncul Dokumen Baru Nah Kemudian Kalau Mau Print Dokumen Boleh Ini Untuk All Mencetak Semua Siswa Yang Sudah Dicatat Di Excel Tadi Misalnya Siswanya Ada 20 Maka Akan Ada 20 Dokumen Siswa Yang Dicetak Tapi Kalau Seandainya Bapak Ibu Mau Mencetak Satu Lembar Satu Orang Misalnya Yang Ini Khabis Satu Pilih Saja Untuk Print Pilih Mailing Pilih Finish Manage Kemudian Pilih Ada Edit Dokumen Ini Berfungsi Untuk Mengedit Dokumen Yang Sudah Kita Generate Melalui Mailing Semua Siswa Tapi Nanti Di Edit Dulu Nanti Akan Muncul Ada Dokumen Baru Yang Bisa Kita Edit Satu Nah Kemudian Kalau Seandainya Bapak Ibu Pengen Langsung Saja Menge Print Pilih Print Dokumen Disini Ada Prom Untuk All Ini Nanti Akan Kalau Kita Milih Yang All Ini Semua Data Siswa Yang Sudah Kita Input Di Microsoft Excel Tadi Misalnya Ada 100 Orang Maka 100 Orang Itu Langsung Dicetak Semua Sekaligus Kita Tinggal Nunggu Seandainya Bapak Ibu Pengen Cetak Satu Satu Dulu Sambil Dilihat Misalnya Kang Abis 1 Bapak Ibu Pilih Saja Current Record Seperti Ini Kemudian Klik OK Nanti Kalau Misalnya Kang Abis 2 Kang Abis 3 Tinggal Diklik Lagi Kalau Mau Satu Per Satu Nah Kalau Yang Ini Perlembar Perhalaman Jadi Bapak Ibu Silahkan Pilih Yang Mana Silahkan Bebas Setelah Bapak Ibu Cetak Silahkan Bapak Ibu Tanda Tangani Untuk Kolom Refleksi Orang Tua Ini Kosongkan Saja Memang Ini Bapak Ibu Sudah Dikontomatiskan Sesuai Di Excel Catatan Dari Saya Bapak Ibu Ketika Kita Melakukan Perubahan Ini Sudah Connect Dengan Excel Nah Kemudian Bapak Ibu Tiba-tiba Mau Merubah Lagi Maka Saya Sarankan Setelah Bapak Ibu Melakukan Perubahan Di Excel Bapak Ibu Lakukan Lagi Pengkoneksian Pengkoneksian Data Dengan Excel Caranya Caranya Bapak Ibu Pilih MyLink Lagi Pilih MyLink Kemudian Pilih Select Receive Kemudian Pilih Use Exciting List Seperti Ini Kemudian Kita Cari Di mana File Yang Kita Simpan Musik Misalnya Musik Dapat Merdeka Kelompok A Data A Klik Open Seperti Ini Kemudian Akan Ada Dua Pilihan Ada Cover Ada Isi Yang Kita Import Isi Kita Klik Isi Oke Beres Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Ketika Kita Akan Melakukan Proses Perubahan Data Setelah Kita Mengkoneksikan Maka Bapak Ibu Harus Mengkoneksan Ulang Seperti Itu Yang Saya Alami Tapi Ada Berapa Kasus Yang Memang Tidak Usah Nanti Dia Akan Rubah Sendiri Silahkan Bapak Ibu Dicoba Ya Insya Allah Nanti Kita Sharing Saja Baik Bapak Ibu Dan Teman-teman Sekalian Demikian Yang Bisa Saya Jelaskan Mudah-mudahan Penjelasan Ini Bisa Difahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh